Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Sefkayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekalian sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah dari sebuah makanan ringan ya. Mungkin kalau kalian lihat dari gambar ini, kalian akan dapat menebak-menebak ya ini adalah makanan apa nih? Namanya adalah Holanda. Nah, Holanda ini dulu diproduksi oleh Jaffa ya, sekarang sudah dipindahkan menjadi ke Garuda Food. Nah, Holanda ini adalah biskuit yang dulu pada awal tahun 2000-an itu sangat berkesan bagi anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Holanda ini yang dikeluarkan produknya itu seperti yang sudah kalian lihat video sebelumnya, dia mengeluarkan snack cookies ya, cookies bear gitu ya, beruang yang di dalamnya mendapatkan hadiah-hadiah kartu ya, kartu. Nah, kartu ini berupa gambar beruang ya, gambar beruang dan kalau kita lihat dari iklannya itu totalnya ada 8 pieces, namun yang kita punya di sini untuk sementara ada 5 pieces ya, nanti akan kita bahas dan bagaimana cara memainkannya. Nah, Holanda Coco Bear ini adalah biskuit dengan rasa coklat ya, yang mungkin coklatnya itu memiliki keunikan tersendiri, jadi kalau kalian pernah memakan coklat itu rasanya mungkin sangat berkesan ya, untuk rasa-rasa coklatnya itu sangat berbeda dibandingkan dengan snack-snack yang lain gitu. Nah, di sini kita akan bahas hadiahnya ya, jadi tadi seperti kita katakan, ada 8 pieces tokoh beruang ya, ada tokoh beruang, nah di sini untuk yang pertama, kalau kita lihat di halaman belakang itu, ada tokohnya untuk si cewek ini ya, dari Belanda itu dia memegang sebuah cookies ya, di sebuah nampang gitu, yang ini menandakan Holanda ini fokusnya ke cookies atau biskuit, snack-snack begitu ya, kemudian kita lihat di sini, untuk yang tokoh pertama itu ada Bionic Bear, kemudian ada Dr. Bear, kemudian ada Cool Bear, nah ini di sini, dia keren atau sedang kedinginan ya, ini kita nggak tahu ya, ini tulisannya di sini bergaya, sedangkan yang lainnya ini nggak ada bahasa Indonesia-nya, cuma ini nih, kemudian ada lagi Super Bear, kemudian ada lagi Jungle Bear, nah untuk yang 3 pieces selanjutnya, kita masih belum dapat, nanti kalau misalnya ada komplit, akan kita update ya, nah cara permainannya simpel sih sebenarnya, ini permainan yang mengetes daya ingat ya, nah jadi sebagai contoh, misalnya, kita mau memainkan 4 permainan nih, 4 gambar nih, misalnya nih, seperti ini, kemudian, nah seperti ini, kita akan memainkan misalnya 8 kartu ya, ini adalah mengetes daya ingat ya, jadi semakin banyak kartu yang akan kita gunakan di sini, maka akan semakin bagus gitu, jadi permainan ditutup seperti ini ya, ditutup seperti ini, nah kemudian, ini mengetes daya ingat ya, jadi misalnya, kita harus memilih 2 kartu ya, jadi kita hadap-hadapan sama teman yang lain gitu, kita memilih 2 kartu, kita harus membuka 1 kartu, membuka kartu kedua, ini harus sama, kalau misalnya dia sudah sama, artinya, ini bisa kita ambil begitu ya, ini karena tidak sama, kita tutup dulu, nah misalnya, kemudian, saya mengambil ini, membuka ini, 2 kartu ini, ternyata sama, oh dia berarti menjadi milik saya gitu, saya mendapatkan 2 poin, terus-terus seperti itu, hingga kartu tersebut habis pasangannya gitu, nah seperti ini, ya ambil, permainnya simple sekali, seperti itu saja ya, mungkin kalian pernah memainkan game yang serupa seperti itu, untuk mengetes daya ingat, kurang lebih seperti itu saja sih, untuk kartu permainannya, untuk bahannya sendiri, di sini adalah bahan seperti karton, tapi sangat tipis ya, mungkin kalau kalian tahu permainan gambaran, ya kurang lebih, bahannya seperti itu ya, sangat tipis karton begitu, nah, hadiah ini dapat kalian temukan di dalam produk kemasan Holanda Bear, untuk setiap satu pieces, mendapatkan satu hadiah kartu seperti ini ya, oke, sebenarnya masih ada lagi, hadiah dari Holanda Bear ini, bermacam-macam ya, selain dari kartu, masih ada magnet ya, magnet kulkas, yang mungkin akan kita bahas di video berikutnya ya, oke, mungkin itu saja sih di video kali ini, sangat singkat sekali, terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian suka, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam nostalgia!